Dampak kebakaran membuat sekelompok monyet keluar dari hutan dan merusak sejumlah fasilitas di salah satu hotel di Situ Bondo, Jawa Timur. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, untuk mengantisipasi dampak asap kebakaran hutan, warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sekelompok monyet liar keluar dari hutan dan turun gunung di Situ Bondo, Jawa Timur. Segerombolan monyet ini mencari makan karena tak ada lagi makanan di hutan gunung putri yang terletak di Kecamatan Bungatan sebagai habitat mereka yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Monyet-monyet ini bahkan memasuki area hotel wisata Bahari Pasir Putih dan merusak sejumlah fasilitas, seperti mengacak-ngacak atap genting hingga merusak antena parabola. Karena kelaparan, sekelompok monyet ini juga mengambil buah mangga di pohon-pohon yang ditanam di sekitar hotel. Untuk mengantisipasi agar monyet tidak menyerang pengunjung, sejumlah penjaga hotel bersiaga di sekitar lokasi. Wisatawan juga diminta untuk tidak memberi makan kepada monyet liar ini. Dia pasti langsung manjat, ngambil, dan tidak dimakan habis. Nanti cuma diambil, dipetik, buang. Diambil, dipetik, buang gitu. Ini faktor apa kalau bisa turun gunung monyet ini? Ya, di atas itu, kan kebakaran itu, berapa satu minggu kebakaran. Jadi, ada turun dan kesulitan makan di atas kering. Sementara itu, di kota Padang, Sumatera Barat, diselimuti kabut asap sejak beberapa hari terakhir. Matahari tertutup asap kiriman kebakaran hutan dan lahan di provinsi tetangga. Saat ini, indeks standar pencemaran udara di kota Padang dalam keadaan sedang atau berwarna biru. Namun, tren kenaikan masih signifikan. Hal ini terjadi karena kebakaran hutan yang terjadi di daerah tetangga masih terjadi. Melihat tren sekarang ini, ada kenaikan yang signifikan. Maka, kalau pembakaran hutan tetap terjadi di daerah tetangga dan adanya sumbangan asap dari perilaku masyarakat kita sendiri seperti membakar sampah ataupun membakar sisa pasca panen atau jerami, maka ini akan menyebabkan terjadinya kenaikan dari pencemaran atau polisi yang ada di kota Padang ini. Melihat kondisi kualitas udara yang buruk, dinas lingkungan hidup mengimbau warga yang rentan, yakni lansia atau yang memiliki penyakit pada gangguan pernafasan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika keluar rumah, masyarakat diminta menggunakan masker karena kondisi kualitas udara ini bisa berubah-ubah. Rio Yohanes, Tim Liputan, KompasTV